Intro Informasi dari Kabupaten Baritokwala Pemirsa sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Baritokwala Haji Mujiat dan Haji Fahrin Nizar Terlebih dahulu menggelar dekrasi bersama 3 partai politik pengusungnya Yakni Nasdem, Gerinra dan PDIP Di kantor tim pemenangan di Jalan Haji Abdul Aziz, Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau, Badaw Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Baritokwala H. Mujiat dan H. Fahrin Nizar Resmi menyatakan diri untuk maju dalam pertarungan pilkada mendatang Kepastian tersebut disampaikannya pada deklarasi Yang digelar di kantor sekretariat tim pemenangan Di Jalan Haji Abdul Aziz, Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau, Badaw, Rabu 28 Agustus Pasangan H. Mujiat dan H. Fahrin Nizar didukung oleh 3 partai politik Yakni Nasdem, Gerinra dan PDIP Dengan mengusung tagline bersatu berkarya bersama rakyat Mujiat yang merupakan ex-pejabat Bupati Batola Dalam orasinya menegaskan Bersama Fahrin Nizar, mereka memiliki tekad yang kuat Dan niat yang tulus untuk melayani rakyat Pada kesempatan tersebut, Mujiat juga mengingatkan kembali Pencapaiannya semasa menjabat sebagai pejabat Bupati Baritokwala Selain dapat beragam penghargaan Di antaranya juga meningkatnya nilai PAD Hingga menyentuh angka 2 triliun rupiah pada 2024 Alhamdulillah Saya dengan Dinda Fahrin bersepakat Hari ini mendeklarasikan Dengan mengutamakan yaitu sasaran Sasaran kita adalah ingin menolong rakyat Lalu apakah rakyat itu perlu ditolong? Sangat perlu Lalu targetnya apa? Targetnya adalah Melayani rakyat Apabila kita bisa menolong lalu Kata pasif Aktifnya adalah melayani Berarti insya Allah pengabdian saya Apabila terpilih Saya yakin betul akan melayani rakyat dengan sepenuh hati Selama ulun memimpin Baritokwala Ulun masuk menjadi PC APBD Baritokwala Nilainya 1,4 T Begitu saya menjadi PC 21 Nupat ber-22 Begitu 23 Sel berhasil menaikkan jadi 1,6 T Tahun 2024 tercatat di Baritokwala Dan tidak pernah terjadi APBD Baritokwala 2 triliun di tahun 2024 Ia juga menekankan Dalam membangun Kabupaten Baritokwala Diperlukan 3 kemampuan Yakni diplomasi Jaringan Dan pengambilan keputusan Deklarasi ini dihadiri oleh para kader partai Simpatisan Para ulama dan habaib Serta tokoh masyarakat Ridho melaporkan untuk Banjar TV Deklarasi ini dihadiri oleh para kader partai Serta tokoh masyarakat Kepala